Allah, ini kaya Fatal Barnew, Fatal Barnew, seorang wali yang mensyarkan agama Allah waktu itu nabinya-nabinya Isa ketika dibunuh oleh orang-orang yang didakwai itu, dia mengatakan Anda kata, kaum saya mengetahui apa yang saya dapatkan dari perjuangan saya memikirkan agama Allah pasti mereka tidak akan melakukan sesuatu terhadap saya apa yang saya dapatkan? dua hal yang pertama adalah semua dosa-dosa saya diampuni oleh Allah yang kedua dan saya ini dimuliakan, dijadikan menjadi sebagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah jadi saya ini punya keyakinan orang yang di dunia ini dimuliakan oleh orang yang mulia seperti Gus Munib ini dan Gus Munib ini hari-harinya dihabiskan untuk mikirnya agamanya Allah saya ingin 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 minum dan penuh esok di kerana sebagian kita dan ini untuk tanah itu harus, tidak perlu diatur itu pergi ke sini atau mobil dijual untuk nangkinkan dan sebagainya Orang seperti ini Pula gata keyakinan Dia ini Beliau ini Mendapatkan sesuatu Seperti apa didapatkan oleh Habib Najjar Ya seperti dalam surat Yasin tadi itu Ya layi taqoumi Ya alamu nabi maha kufarani Rabbi Wajak alami minal Mugrami Kita yakin Mendapat dua hal itu Yaitu satu Dan yang kedua Beliau dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu keyakinan kita Nah sekarang persoalannya Kalau Gus Munib sudah mendapatkan Dua hal tadi itu Karena dia telah berbuat Sesuatu untuk agama Allah Seperti Habib Najjar Di surat Yasin tadi itu Ini kuis pasti Gus Munib Kuis selesai persoalannya Nah saat ini Si penting itu Si ngurik ini Kayak puluh sampai ini Ini kan Orang jelas Kalau itu Kita ini orang-orang yang belum jelas Apa kita juga mendapatkan Sesuatu yang didapatkan oleh Gus Munib Ya belum tentu Apakah kita mendapatkan sesuatu yang didapatkan Seperti apa yang dalam Al-Quran Dikatakan Nah sekarang persoalannya Kalau kita ingin mendapatkan Kepastian Bahwa kita Akan diampuni Dusa-dusa kita Oleh Allah Dan dimuliakan di sisi Allah Marilah Sisa-sisa hidup Yang diberikan Allah kepada kita ini Kita gunakan untuk memikirkan agama Allah Sebagian saja Tidak usah semuanya Sebagian saja Dari apa yang kita miliki ini Kita gunakan untuk memikirkan agama ini pun Allah Ganti nabi ini Kalau punyanya duit Ya sebagian dari duitmu itu gunakan untuk memikirkan agama Allah kalau punya ilmu ya sebagian ilmu itu gunakan itu mikir nih berkembangnya agama Allah mikir nih kalau salah kalau bisa ngaji aku ngerti hukum yang benar kalau dia punya kedudukan pangkat duniawi ya paling kasutkan sebagian daripada jabatan yang diberikan oleh rakyat kepada kalian itu sebagian saja gak usah semua gunakan untuk memikirkan agama Allah duwene mong tenaga duwet ranuwi ngelmu ranuwi pangkat ranuwi duwene kong tenaga saja ya wangangkanya lahu kuwa kaliyata sotak dikuwati untuk apa kalau kita sebutkan harta untuk agama balie tengawai diwi harta kita akan baroka yang memberkai duwet kita harta kita itu adalah ya yang kita berikan sebagian untuk agama Allah itu ilmu kita akan berkah ilmu yang kita ajarkan yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak bangsa ini supaya ngerti agama ngerti Allah ngerti Nabi Muhammad ngerti kebenaran ngerti tanggung jawab itulah ilmu yang akan balik tengawai diwi dan ilmu ikan barokah dan sebagainya jabatan akan barokah apabila dimanfaatkan sebagian itu untuk kepentingan agama Allah ini yang mesti kita lakukan duwini duwit ayu mikirni agamani Allah gaya duwiti orang sakabir duwini ngilmu ayu kita gunakan ilmu kita untuk mikirni agamani Allah sering jadi pejabat ya mikirah agamani Allah lewat jadi pejabat kalau itu yang kita lakukan harapan kita ya layi ta'umi ya'lamu bima kofaroli rabbi wa ja'alani minal mukrami dusa terima kasih